Ya, nama modnya semuan Charon Mini Ya, emang ada yang Charon ya Yang gak Mininya ya, gak tau sih Tapi, 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 tapi Semuan Charon Mini ini kata orang sih Kata orang dia punya filing yang galak Dan sekaligus punya Ya, display, display apa gitu Display yang besar gitu bisa ganti wallpaper Ya, langsung aja lah ya kita unboxing Nah, sebelumnya gue minta maaf dulu Gue gak, gak apa itu namanya Gak videoin seperti biasa Jadi, karena ini malam Dan lightning gue apa adanya Jadi, gak bisa langsung ke apanya Jadi, gue unboxingnya gini aja Oke Kita buka dulu Nah, sebenernya gue bilang sekali lagi Ini Vap gue pinjam dari teman gue Jadi, buku-buku pantauan dalamnya udah gak ada Nah, jadi kita akan bahas sedikit Tentang modnya aja, liat tuh Nengkilat Oke Nah, ini modnya Kita sampingin dulu kotaknya Nah, bener-bener Jadi, modnya ini ya Modnya ini kalau gak dipasangin baterai Ya, ringanan ini daripada juga Foxy Kalau dengan ini Ya, beratan ini Di bagian depan ini, dia ada display-nya Ada tombol apa gitu Filing Eh, apa, 6 tombol Untuk plus dan minus Oke, udah spring juga Dan kalian juga bisa masang RDR-RDA yang kepanjangan gitu kan Karena aja udah spring Lalu, kita lanjut ke Oh, di bawahnya ada Lubang-lubang gitu Ya, lubang-lubang ini gunanya untuk Supaya baterai beri-beri semua gak cepat panas Terus buat firingnya deh, kliki Dengan Klik ya Udah sih, itu aja Di belakangnya ya Kayak dilapisin plastik gitu ya Ini dalamnya kertas Terus dilapisi plastik gitu Jadi, ya Gak mengkilat seperti dugaan saya gitu Ya Oke, selanjut Ke dalam baterainya Uh Jadi, penutupnya ini Berat ya Gak seperti misalnya Apa ya Kalau misalnya ini juga Foxy Dia tipis gini Tapi ini penutupnya ini Wah Hampir makan bodinya gitu Hmm Seperti itu Oke, kita pasang yang baterai aja langsung Untuk pasang baterainya Ini gue Oh iya Dia gak perlu Apa itu Tali gitu Karena Saat kita masukin Ah Ininya keluar Jadi gampang Gampang nanggalinnya Atau emang Ini ngasihnya Emang gak ada apa ya Tali ya Gue gak tau juga sih Mungkin buat Beli-beli semua yang punya Semuan calon ini Bisa kasih tau gue Kalau ini ada talinya Apa enggak gitu Oke Kita pasang lagi Pas disini Nah Oh Dia langsung Ada tulisan semuan gitu tadi Nah ini Untuk displaynya ini Disini ada Baterai Ya baterai Ini baterai Oh ini ada Langsung screen savernya ya Oke Ini apanya What Terus Kalau kita tekan Oke No atomizer Cek atomizer ya Gue pasangin atomizer dulu Nah buat fitur-fiturnya bre Ini gue mau jelasin sedikit Di fitur-fiturnya ini Dia Kita cukup tekan 3 kali 1 2 3 Nah disana ada Seperti Apa ya Pilihan gitu Ada What Ya ini what Ini Apa Aduh Siapa lagi dia Ini what Ini Tc-tc itu Gak tau lah Tc mode Dan ini Ada setting Dan ada wallpaper Halo ma Di rumah Buat Kalian cukup tekan 3 kali tadi kan Terus Kalian pilih Itu ada Versi Versi Apanya ya Nah ini Fold Dan what Terus Kita ke Ini Tc mode Tc mode Tc mode Dan settingan Dan wallpaper Nah wallpaper Itu cukup banyak Bisa kalian pilih Wallpapernya Misalnya Ini ya Tekan aja Ini Nah langsung ganti Oh jadi Lelang gitu Terus di settingannya Kalian ada pilihan Brightness Buat Turunin cahaya Besarin cahayanya Jadi ini bisa diubah Nah seperti itu Jadi Ada yang suka Lebih terang Ada yang enggak Ya menurut gue Kalau display Seperti ini Harusnya Ya Enggak usah terlalu terang sih Karena bakal Banyak makan baterai Ini time Oh disini Ada jamnya juga Kalian bisa nyetel jam juga Disini Ya Gue anggap Lu bisa lihat semuanya Oke Terus Display Style 1 Style 2 Display Style 1 Style 2 Gue enggak ngerti Apa ini Tapi disini Masih Dimana ya Masih dikira Style 1 Dan wallpaper Ada Watt Di screen saver Ada Watt Sama Wallpaper Jadi nanti pas Watt kalian stand Baik kalian bisa Nampilin jam Maupun Nampilin Wallpaper Dan langsung Kita ke Fold Watt Nah di Fold Watt ini Kalian Akan Dapatkan Cara Cara Ngebulnya Ini Ada minimal Terus Ada Medium Dan Ada Eh ada Normal Dan ada Max Dan VW Curve Gak tau gue VW Curve Itu apaan Nah jadi Untuk mainnya Kita coba dulu Ini minimal Ya Ini Mode main Kita lanjut Ke Mode Normal Nah ini mode Normal Oke Kita lanjut Ke Mode Max Ya Semoga aja sih Menurut Kata teman-teman Gue Ini Gejos Oke kita lihat Duk Dua T Ya Bisa nilai Sendiri sih Gimana Firenya Ini gue tekan lagi Ya Menurut gue sih Dia Ya Kalahan dikit lah Dari Motor Ya Mana mau sih Motor gue itu Motor gue disana Agak kalahan dikit sih Sebenernya Kalau gue Maka ini Sekali tekan Gitu Langsung Gitu Oke Langsung aja Gue Panas Oke Langsung aja Gue coba Oke Menurut gue Ini beda banget Dengan Motor Soalnya Kalau dibandingkan Dengan Mod gue yang ini Gue lebih Ngerasain Motor ini Lebih Powerful Oke Kita langsung aja Ke kesimpulannya Oke Kita mulai Dari Kekurangan dulu Kekurangannya Menurut gue Gue Gak suka Display Kenapa Ya Karena Pasti akan Memakan Baterai Gitu Untuk Ganti-ganti Misalnya Wallpaper Gaya Apanya Apa itu namanya Gaya sistemnya Berbeda-beda Ya Menurut gue Bagus Seperti itu Cuma Terlalu Banyak Apa ya Pasti akan Cepat Memakan Baterai Gitu Gue udah Udah coba Juga Ya Main Baterai Gue Agak boros Gak Seperti Biasanya Terus Mungkin Kekurangan Ini Juga Kalian Bisa Akali Dengan Cara Ngelow In Apanya Itu Blackness Nya Mungkin Kalian Bisa Akalin Blackness Mungkin Jadi Seperti Ini Kalau Kalian Bikin Seperti Ini Ya Gue Pasti Yakin Itu Baterai Cepat Abis Sedangkan Baterai HP Aja Kita Terangin Cepat Cepat Abiskan Oke Dan Kekurangannya Satu lagi Saat Gue Firing Disini Dimana Gue Nggak Tau Kenapa Kok Panas Gue Ngerasa Mungkin Karena Gue Make LDA TM Ini TM Ini Karena Dia Full Metal Jadi Kok Panas Disininya Gitu Tapi Bedanya Saat Gue Make Ini Yang Nggak Panas Panas Ya Pokoknya Gitulah Gampang Panas Kalau Kalian Ngerjip Terus Terus Kekurangannya Apalagi Ya Itu Aja Sih Kekurangannya Dua Itu Dan Kelebihannya Jadi Kelebihannya Itu Adalah Dia Punya Cas Disini Lubang Cas USB Gitu Dia Punya Cas Lubang USB Dan Gue Suka Itu Karena Dia Pasti Bakal Apa Itu Namanya Nggak Bikin Capek Kita Gitu Tinggal Misalnya Keluar Kota Tinggal Colok Aja Sih Ke Cas Terus Kelebihannya Apa Lagi Itu Aja Sih Menurut Gue Ya Itu Aja Sih Beda Dari Yang Lain Gitu Oke Mungkin Segitu Aja Video Dari Gue Ya Jika Bukan Pertanyaan Silahkan Di Komen Insya Allah Akan Gue Balas Dan Sekali Lagi Gue Ingatin Jangan Lupa Like Comment Dan Share Karena Gue Disini Berikan Video Aduh Sampai Juga Oke Jampai Jumpa Di Video Selanjutnya